jadi ada masalah kendala di laptop HP ini ini dari tadi cuman kayak gitu terus kita akan ceknya udah dari tadi udah aku nyalain tombol powernya tapi proses bootnya lama banget tuh dari tadi cuman kayak gini terus ini udah 18 detik kita tunggu umumnya tuh 30 detik satu menit lah untuk proses booting ini lama banget mungkin ada masalah nanti akan coba upgrade RAM nya sama mungkin Windowsnya juga soalnya Windowsnya masih pakai Windows 8 nanti kita upgrade ke Windows 10 nanti kita lihat kalau harddisk nya bermasalah nanti kita ganti harddisk saja mungkin kita backup dulu udah satu menit prosesnya masih kayak gitu aja salah ini salah bisa jadi angka kredit ini ya ini ada RAM 8giga merek Samsung nanti kita mau pasang di laptop ini laptop HP 1000 kalau basicnya dia itu RAM nya 2giga nanti kita lihat aspeknya Oke kan kita mau upgrade ini kan ini kan masih Windows 8 ya mau kita upgrade ke Windows 10 jadi tahapan pertamanya kita backup dulu data-data yang ada di sini kayak di dokumen kita cut kita aku udah buat folder di sini kayak gitu nih Windows 10 nya 64 bit kita masukkan oke kita restart oh iya lupa tadi kan saya mau upgrade RAM nya ini RAM 2GB nya kita lepas dulu sebelum kita install ulang ya oke oke ini RAM bawaannya sekarang kita ganti dengan RAM Samsung 8GB oke langsung kita masukkan kembali kembali baterai oke 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 sudah pasang kembali baterainya oke sudah oke sekarang kita mulai install ulangnya nanti kalau misalkan tetap lemot kita pakai langkah kedua yaitu ganti harddisk mungkin harddisknya sudah lama jadi sudah sewa oke kita akan kita akan mulai proses install ulangnya ya kita akan tombol power tekan F10 oke kita masuk masuk ke put option di CNN Indonesia dan kembali bagi anda dapatkan informasi untuk memulai aktivitas jalan lewatkan CNN Indonesia jalan lewatkan CNN Indonesia dan kembali kemudian dan kembali ini ini Oke, oke Sampai jumpa 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 Sampai jumpa